Keinginan masyarakat Koto Tangga dan Durian Gadang, Kecamatan Akabeluru, Kabupaten 50 Kota untuk memiliki pusat kesehatan masyarakat yang representatif dan modern, akhirnya terwujud. Bupati 50 Kota Safarudin Datuk Bandara Rajo yang langsung meresmikan gedung baru UPTD Puskesmas Piladang dalam sambutannya menyebutkan bahwa Puskesmas tidak hanya dijadikan sebagai tempat berobat saja, namun juga sebagai tempat konsultasi kesehatan masyarakat. Ia juga menghimbau kepada masyarakat melalui wali negari untuk terus rutin memeriksakan kesehatannya ke Puskesmas. Hal ini dilakukan karena Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat pertama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia juga berharap kepada pimpinan dan seluruh jajaran di UPTD Puskesmas Piladang untuk dapat menjaga gedung baru ini dengan sebaik-baiknya. Jadi harapan kita kepada pimpinan Puskesmas di sini menjaga gedung ini dengan sebaik-baiknya, menjaga perawatan dan meningkatkan sumber daya-daya usaha orang yang akan melayani pimpinan sakit di Puskesmas. Tapi Puskesmas bukan sekadar untuk memberikan sebuah perobat, tapi yang paling penting masyarakat harus menyadari bahwa Puskesmas ini adalah untuk berkonsultasi tentang kesehatannya. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat melalui wali negari, masyarakat itu harus rutin menjaga ke Puskesmas ini. Tidak ada gunanya kita bangun Puskesmas kalau sekiranya masyarakat sakit dulu baru datang. Saat ini pemerintah Kabupaten 50 Kota berkomitmen juga untuk mempercepat penurunan angka stunting dengan menghadirkan berbagai inovasi dalam melayani masyarakat. Inovasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dari Puskesmas. Salah satunya dengan inovasi basa balah atau bidan selalu ada di samping ibu bayi bermasalah dan inovasi gerobak pensi atau gerakan obat keluarga penyakit hipertensi serta minuman hangat segarkan lansia atau mihasela. Dari Kabupaten 50 Kota, Ikhlasul Isan, Dianai TV